Anak Harimau Jilid 30 Hau Yong Sian Chu sendiri hanya tersenyum sambil membungkam diri, agaknya dia merasa tidak mampu untuk memberi penjelasan kepada Xiao Ti Gou yang polos tapi menyenangkan ini. Dari mimik muka semua orang, Xiao Ti Gou menyadari kalau dia sudah salah berbicara, tak heran kalau Wen Chi soatnya mengumpat dan menegurnya. Xiao Ti Gou kata si naga sakti pembalik sungai kemudian dengan gembira, di kemudian hari, bila kau tetap bersikeras demikian, pokoknya kau pasti akan disediakan makanan-makanan yang lezat, sambil berkata sekali lagi ia tertawa tergelak. Merah dadu selembar wajah si Chai Soat. Kontan saja ia mengomel, Tio Loko jenggotmu saja sudah memutih semua. Tapi sifatmu masih saja seperti adik Gou. Huyong Sian Chu tertawa, selainnya kemudian, kalau memang begitu biarlah T. Gou dan anak Giyok tidur di rumahku sedang nona oh tinggal di rumah kediaman Tio Longhiong. Bibi, anak Chu masih harus menengok enci ku becuwiteng, selah oh licu segera, baru sekarang Huyong Sian Chu teringat kembali akan tok Nio Chu, maka dia pun bertanya dengan cemas. Saat ini Kui Hujian berada di mana? Dia berdiam di sebuah rumah nelayan dalam dusun ini. Kalau begitu cepat kau undang dia kemari seru naga sakti pembalik sungai dengan cepat. Tapi oh licu segera menggeleng, katanya sambil tersenyum. Tidak usah, biar kita bersua kembali besok pagi di atas perahu saja. Huyong Sian Chu dan naga sakti pembalik sungai tahu kalau di antara mereka kakak beradik pasti masih ada persoalan pribadi yang hendak dibicarakan, karena itu mereka pun tidak kukus dengan pendirian enci cu, tolong titip salem buat enci peng, katakan kepadanya bahwa hari. Ini Xiao Te belum berkesempatan untuk pergi menengoknya, katalan si Giyok pula sambil satu tertawa. Oh licu tertawa penuh rasa terima kasih sambil mengangguk, setelah berpamitan kepada semua orang ia berangkat lebih dulu. Kemudian Huyong Sian Chu juga memberi pesan-pesan kepada Xiao Chian. Tat kalalan si Giyok dan Xiao Chian, berpamitan dengan Huyong Sian Chu serta naga sakti pembalik sungai, tiba-tiba Xiao Ti Gou mengurungkan niatnya untuk pergi bersama pemuda itu. Melihat hal ini, naga sakti pembalik sungai segera tertawa terbahak-bahak, teriaknya dengan gembira. Ha-ha-ha, 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 TGOU memang tepat sekali bila kau berada di sini saja, nah pergilah untuk mencari Sam Keng untuk bermain bola dengan mereka. Xiao Ti Gou bersorak gembira dan segera berlarian keluar dari ruangan. Lan Si Giyok dan Xiao Chian Tau sudah pasti si Chai Soat yang secara diam-diam menghalangi niat Xiao Ti Gou tersebut, Kalau tidak, tak mungkin Xiao Ti Gou akan berubah pendirian di tengah jalan. Berpendapat demikian, tanpa terasa dia memandang sekejap ke arah si Chai Soat sambil tertawa penuh rasa terima kasih. Setelah keluar dari halaman rumah, untuk menghindari perhatian orang maka kedua orang itu menempuh perjalanannya dengan menelusuri jalan setapak di belakang dusun. Waktu itu matahari sedang bersinar cerah di tengah angkasa langit cerah dan angin berhembus sepoi-sepoi. Lan Si Giyok dan Xiao Chian menelusuri jalan yang dikelilingi pemandangan alam idah, perasaan mereka terasa lebih lapang dan gembira. Tak sampai satu jam kemudian, sampailah mereka di dusun nelayan yang lain. Ketika Xiao Chian membuka kunci pintu dan masuk ke dalam halaman, ditemukan rumahnya berada dalam keadaan bersih dan tak ada sedikit debu pun yang menempel di situ. Dia tahu tentu ibunya sudah pulang lebih dulu untuk membereskan rumahnya. Bagi Lan Si Giyok, kali ini merupakan kesempatan yang pertama baginya dapat bersama-sama Anci Chiannya tanpa diganggu oleh kehadiran pihak ketiga, sudah lama dia impikan kesempatan seperti apa yang dialaminya hari ini. Xiao Chian pergi menyiapkan air teh, lalu berdua duduk di ruang dalam sambil berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Xiao Chian yang dipandang sedemikian rupa oleh pemuda itu kontan saja merasakan hatinya berdebar dan perasaannya tidak tenang. Dia tak tahu mengapa bisa begitu, semakin tenang-tenang suasananya dia merasa hatinya semakin gugup. Maka Nona itu pun bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir dalam ruangan dengan perasaan gelisah yang tak terlukiskan dengan kata-kata mencekam benaknya, apa yang digelisahkan? Ia sendiri pun tak mampu mengutarakannya keluar. Lansi Giyok yang menyaksikan keadaan tersebut menjadi amat keheranan, dengan kening berkeru tegurnya kemudian. Enci Chian, apakah kau sedang memikirkan bibi? Tergerak perasaan Xiao Chian, ia segera berhenti dan manggut-manggut, sahutnya. Yeaa, entah sampai kapan ibu baru akan kembali titik. Ia duduk di depan pembaringan dan meneguk air teh dengan perasaan tak tenang. Lansi Giyok segera teringat akan sesuatu, cepat-cepat ia bertanya. Enci Chian, sebenarnya bibi kemana sih? Setiap satu-dua bulan sekali, ibu tentu akan pergi ke Kuan Iman di Khauleng. Dengan perasaan terkejut agak berubah wajah Lansi Giyok, ia bertanya lagi. Bukankah kuil Kuan Iman merupakan tempat tinggal kau merahip? Benar, Xiao Chian mengangguk sedih, pemimpin kuil itu merupakan seorang niko kenalan ibu semasa masih berkelana di dalam dunia persilatan dulu. Sebelum Xiao Chian menyelesaikan kata-katanya, dengan kening berkerutlan si Giyok segera bangkit berdiri. Menjumpai hal tersebut, dengan perasaan terkejut bercampur gelisah Xiao Chian, segera menegur. Adik Giyok, mau apa kau? HMM, aku hendak memperingatkan niko tersebut, jika ia berani membujuk bibi memasuki kuil tersebut, akan ku bakar lem heto asikuan iman itu sampai rata dengan tanah. Kontan saja Xiao Chian tertawa cekikikan. Coba kau lihat tampangmu yang gelisah itu, biarpun pengalaman ibu selama ini tidak menguntungkan dan selalu menderita, toh dia masih mempunyai anak. Sebelum harapannya terkabul, masa dia akan menjadi niko? Tergerak hatilan si Giyok mendengar ucapan itu, dia segera teringat kembali dengan pengalaman bibinya yang masih menjadi tanda tanya baginya. Maka dengan wajah lebih tenang ia duduk kembali di tempat semula, kemudian dengan nada mendatar ia bertanya. Enci Cian, mengapa sih bibi begitu benci dengan pek imhang dari lem lopah tersebut? Terbayang kembali pengalaman tragis yang dialami ibunya segera timbul perasaan murung dan pedih dalam hati Xiao Chian, perasaan tak tenang yang semula mencekam perasaannya kini turut lenyap pula tak berbekas. Dengan kening berkerut dan pandangan sedih dia memandang sekejap ke arah pemuda itu, bukan menjawab dia justru balik bertanya. Apakah kau mengetahui tentang pengalaman sedih yang dialami ibu sepanjang hidupnya? Lan si Giyok tidak leluasa untuk mengatakan tak tahu, maka sahutnya kemudian. Sewaktu masih kecil dulu, aku seringkali mendengar ibuku membicarakan tentang persoalan ini, cuma saja aku sudah tak dapat mengingatnya kembali. Agaknya Xiao Chian mengetahui dengan jelas sampai di manakah hubungan antara ibunya dengan orang tua Lan si Giyok, maka dengan perasaan tak paham ia bertanya. Apa cerita ibumu dulu? Lan si Giyok tidak menyangka Xiao Chian akan bertanya demikian tapi ia segera berpikir lain, jawabnya segera. Sebelum meninggal ibuku berpesan agar aku jangan melupakan bibi Wan. Xiao Chian segera menghela nafas sedih. A-A-A-I, semasa masih gadis dulu, nama ibu sudah termasyur di seantara dunia persilatan, tatkala mencapai usia 19 tahun ia telah bertemu dengan seorang pemuda tampan yang mempergunakan semacam senjata berbentuk aneh, orang itu adalah gurdi emas peluru perak pamanlan yang namanya menggetarkan seluruh dunia persilatan. Ibu dan pamanlan merasa jatuh hati dalam pandangan pertama, ditambah pula mereka punya urusan untuk bersama-sama pergi ke Chiong Lai San, maka hubungan yang makin neret menumbuhkan benih cinta, kemudian ibu mengetahui bahwa pamanlan sesungguhnya sudah menjalin cinta yang mendalam dengan kilulia Hiapong Yan Hoa jauh sebelum mereka berdua saling berkenalan. Mungkin ibu beranggapan bahwa ia tak pantas merebut kekasih orang lain, tapi menurut ibu sebenarnya ia khawatir pamanlan tak akan memperoleh kebahagiaan di kemudian hari, maka dia pun memutuskan untuk meninggalkan pamanlan. Tergerak perasaan lansi giyok setelah mendengar sampai di situ, tiba-tiba dia menimbrung. Enci Cian, menurut pendapatmu bagaimanakah keputusan bibi waktu itu? Apakah tindakan yang diambilnya itu benar? Siah Cian memandang sekejap ke arah lansi giyok dengan pandangan cinta, kemudian sambil tertawa paksa dia menggeleng. Aku tidak tahu, aku hanya mengetahui bahwa sejak ibu dan ayah kawin, hatinya selalu menderita. Enci Cian, maafkan kegegabahanku, sebenarnya Siah tak ingin sekali mengetahui alasan bibi sampai kawin dengan ayahmu Ciu Kisan. Senyuman yang semula menghiasi wajah Siah Cian seketika hilang lenyap tak berbekas, katanya kemudian dengan sedih. Membicarakan persoalan ini, sebenarnya hal tersebut akan melukai perasaan hatiku, namun aku pun mempunyai hal-hal yang pantas dibanggakan, yaitu sejak ibu kawin dengan ayah, ia memang seorang istri yang setia, betul bahwa ibu seringkali bertemu dengan pamanlan semenjak kematian ayahku, namun aku tahu ibu selalu menjaga kesucian tubuhnya. Tiba-tiba Lan Si Giyok merasakan hatinya bergetar keras, bibirnya bergetar tanpa terasa, namun ia toh merasa kurang leluasa untuk bertanya kepada gadis itu dari mana ia bisa tahu. Tampaknya Siah Cian dapat merabah suara hati si anak muda tersebut, ia segera menjelaskan. Pada mulanya, setiap kali ibu pergi keluar dia selalu kembali dengan cepat, tapi lambat laun ia baru pulang menjelang tengah malam, waktu itu aku merasa amat menderita dan marah, ada suatu waktu aku sengaja menguntik ibu secara diam-diam, ingin kulihat sebenarnya rahasia apakah yang dia miliki. Diam-diam Lan Si Giyok mencemaskan ayah dan bibinya, dengan penuh perhatian ia bertanya. Tentunya bibi telah pergi ke kuil Kuan Iman bukan tidak Siah Cian menggeleng, ibu memasuki hutan yang lebat itu dan menuju ke suatu tempat yang sangat gelap, dari situlah melayang turun seorang lelaki setengah umur berdandan sastrawan, dia mempunyai wajah yang tampan dengan sedikit kumis, meski rambutnya mulai berubah, namun tidak menutupi ketampanannya semasa masih muda dulu. Dia, dia adalah ayahku ucap Si Giyok emosi. Siah Cian mengangguk, lanjutnya. Waktu itu aku sangat gusar, kalau bisa ingin ku bunuh sastrawan tampan itu, di samping aku pun sangat membenci ibu, aku tidak merasakan lagi kelembutan ibuku. Ibuku memanggil ayahmu sebagai engkau hong tai, sedang ayahmu menyebut adik Sin kepada ibuku, pada waktu itu aku dapat melihat dengan jelas dari mimik wajah mereka, betapa tulus dan lurusnya sikap mereka, tak ubahnya seperti saudara kandung sendiri. Ya, benar, selalan Si Giyok dengan perasaan haru, ketika ayah memerintahkan Siow Te mengirim kotak kecil tersebut kemari, berulang kali ayah berpesan kepadaku bahwa bibi adalah orang yang paling dikaguminya, meskipun ia bukan bibi kandungku, namun ayah memerintahkan kepadaku agar selalu menganggapnya sebagai bibi kandung sepanjang masa. Siow Chian memandang sekejap ke arah pemuda itu dengan perasaan berterima kasih, lalu terusnya. Apa yang mereka bicarakan sebenarnya tak sempat ku dengar dengan jelas, hanya setelah pulang ke rumah, aku ribut dengan ibuku, dan saat itulah dengan air matu berlinang ibu baru memberitahukan kepadaku bahwa sebenarnya dia tidak sepantasnya kawin dengan ayahku. Uciukisan ayahku berasal dari keluarga pembesar dan muak dengan suasana pemerintahan waktu itu sehingga akhirnya dia pergi ke Bukit Kunlun dan belajar silat di situ, dalam suatu kesempatan ia telah menyelamatkan ibu dari suatu musibah. Kepandaian silat yang dimiliki bibi sangat hebat, waktu itu jarang ada yang mampu menandinginya, kata si Giyok dengan perasaan tidak mengerti. Sebelum pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, si Ocian telah menjelaskan. Masalahnya bukan soal kemampuan yang hebat atau bukan, ketika ibu sedang menginap di sebuah rumah penginapan, pek imhang si bajingan laknat itu telah mencampurkan bubuk pembingung sukma di dalam hidangan yang dipesan ibu, akibatnya dalam keadaan tak sadar ibu dibawa oleh manusia laknat itu ke dalam sebuah kuil, ketika ibu mendusin ia mendengar ada suara pertempuran sedang berlangsung di halaman kuil dan kedengaran pula jeritan-jeritan ngeri, sedang ibu sendiri menjadi malu sampai merah pada mukanya setelah mengetahui keadaan sendiri yang terikat di atas kursi wanita cantik. Biarpun Lansi Giyok merasa gusar, tak urung ia bertanya juga apa sih yang dinamakan kursi wanita cantik itu. Setelah mengungkap soal kursi wanita cantik, sebenarnya si Yaucian merasa agak menyesal, apalagi setelah mendengar pertanyaan tersebut ia menjadi tersipu-sipu dibuatnya, dengan perasaan malu bercampur mendengkol segera serunya. Siapa yang tahu benda apakah itu, kau ini bagaimana sih masa bertanya sampai ke dasar-dasarnya. Dari sikap si Nona yang tersipu-sipu dan mengomel, Lansi Giyok segera sadar kalau kursi wanita cantik tentu termasuk sebuah benda yang tak berbaik, maka buru-buru dia mengiakan sambil bertanya lebih jauh. Bagaimana akhirnya? Si Yaucian tertawa jengah dan melanjutkan. Pada saat itulah dari belakang jendela melayang masuk sesosok bayangan manusia, orang itu adalah seorang pendekar setengah umur yang berwajah gagah dan lurus, ia segera menolong ibu, bahkan mencarikan pakaian serta senjata ibu. Atas peristiwa ini, semua pendekta cabul yang berada di dalam kubil itu dibantai ibu sampai punah, hanya seorang yang berhasil kabur yakni petinhang si manusia jadah itu, untuk mencari jejak si manusia jadah ini. Ibu sudah mengarungi samudera menelusuri ujung jagad untuk menemukannya, sungguh tak nyana akhirnya berhasil ditemukan dalam kapal perangnya Lim Lopah. Ketika berbicara sampai di situ, nona tersebut menatap seng pemuda lekat-lekat, kemudian tanyanya lagi. Tahukah kau, siapakah pendekar setengah umur yang berwajah gagah ini? Aku tahu, dia adalah empek ciu buru-buru pemuda itu menyahut dengan cepat. Si Ocian menghala napas sedih. Sungguh tak disangka ketika aku berusia tiga tahun, ayah jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia, menyaksikan kepedihan yang menyelimuti wajah si Ocian waktu itu, meskilan si Giyok ingin bertanya lebih jauh, namun untuk menghindari nona itu dicekam kepedihan ia tak berani bertanya lebih jauh. Kedua orang itu termenung dan saling membungkam, lama kemudian si Ocian baru menengok keluar jendela dan bangkit berdiri seraya berkata, ah ah ah, aku harus menanak nasi dulu. Maka bersama seng pemuda, mereka masuk ke dapur untuk mempersiapkan hidangan, kesibukan membuat perasaan mereka berdua menjadi cerah kembali. Ketika bersantap kemudian, suasana pun telah pulih kembali seperti sedia kalah, ada suara tertawa ada pula suara gurauan. Ketika selesai bersantap malam, malam pun sudah tiba, suasana mulai diliputi kegelapan, lansi Giyok segera mengunci pintu rumah, sedang si Ocian menyulut lilin. Dalam suasana begini, tanpa terasa kedua orang itu saling berpandangan sekejap, sedang dalam hati kecil mereka tumbuh suatu perasaan gembira yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Perasaan demikian ini belum pernah mereka berdua alami sebelumnya. Si Ocian merasakan hatinya berdebar dan pipinya memerah. Begitu pula dengan lansi Giyok, dia merasakan pipinya memerah dan detak jantungnya semakin bertambah cepat. Si Ocian tak berani memperhatikan pandangan mati adik Giyoknya yang memukau hati itu lagi, ia tertunduk malu dan sambil membawa lilin berjalan masuk ke dalam kamar tidur sendiri. Diam-diam gadis itu agak terkejut juga melihat seng pemuda mengikuti di belakangnya, ia benar-benar merasa agak gugup dan baru kini ia betul-betul dapat merasakan bahwa suasana begini mirip sekali dengan kamar pengantin sepasang pengantin baru. Ketika lansi Giyok menyaksikan keadaan enciciannya yang bermuka merah, tersipu-sipu dan tak tahu apa yang mesti dilakukan itu, mendadak timbul jiwa kelelakian di dalam hatinya. Wajahnya yang tampan seketika terasa memerah dan panas, dengan senyum dikulum dia awasi gadis itu agak termangu, agak tertegun. Si Ocian yang sudah gugup semakin bertambah tegang, tersipu-sipu ia memandang wajah seng pemuda yang memerah, kemudian pelan-pelan mundur ke belakang. Namun di dalam keadaan begini, dia seolah-olah menjadi seorang yang kehilangan ilmu silat, sepasang kakinya terasa lemas tak berkekuatan, lututnya amat lemah seakan-akan tertotok jalan darahnya. Selangkah demi selangkah lansi Giyok mendekati si Ocian, senyuman hangat masih menghiasi bibirnya, sambil mengawasi bibir si nona yang merah merekah, ia sambut lilin merah itu dari tangannya. Perasaan tegang yang mencekam si Ocian mencapai pada puncaknya, tiba-tiba ia bertanya dengan gugup dan gelisah. Adik Giyok, mau, mau apa kau? Lansi Giyok meletakkan lilin merah itu ke meja, lalu berpaling sambil melemparkan senyuman misterius, digenggamnya tangan si nona kemudian menariknya ke arah pembaringan. Si Ocian semakin gelagapan, peluh telah bercucuran membasai tubuhnya, kembali dia berseru. Adik Giyok, tidak boleh, tidak boleh berbuat begitu, sebentar ibu akan kembali. Lansi Giyok tahu kalau wuncunya salah paham, tapi tiba-tiba saja timbul akalnya untuk menakut-nakuti gadis tersebut, maka ia segera berlagak tertawa nyaring. Haaah, 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 bibi telah berpesan kepada Si Ote. Ibu berpesan apa kepadamu tukas Si Ocian dengan tubuh gemetar dan semakin gelagapan. Sekali lagi Lansi Giyok tertawa misterius kemudian bisiknya lirih. Bibi suruh Si Ote tak usah takut untuk, untuk menciummu. Selembar pipi Si Ocian semakin memerah, tentu saja ia tak percaya dengan ucapan pemuda itu. Baru saja dia hendak mendorong pemuda itu, tahu-tahu pinggangnya yang ramping telah dipeluk rat-rat oleh seng pemuda. Dengan demikian, seluruh tubuhnya terjatuh ke dalam pelukan Lansi Giyok ini. Tak terlukiskan rasa kaget Si Ocian, segera jeritnya, jangan, jangan, adik Giyok. Ketika Lansi Giyok memeluk Si Nona ke dalam rangkulannya tadi, perasaan cinta yang terpendam dalam hatinya selama ini kontan saja meledak, tindakan yang semula dilakukan hanya bermaksud gurauan, sekarang berubah menjadi tindakan yang benar-benar. Bersamaan waktunya Si Ocian berteriak tadi, Lansi Giyok telah menggesarkan bibirnya dan mencium bibir Si Nona yang kecil mungil dan merah menantang itu. Si Ocian merintih, semula dia agak mendongkol, tapi di saat bibir seng pemuda telah menempel di atas bibirnya, ia segera merasakan kenyamanan dan kehangatan yang tak terlukiskan dengan kata-kata menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia menjadi mabuk, ia pun menjadi tenang kembali, dengan lembut dan penuh kepastrahan ia sambut cuman seng pemuda yang sebenarnya sangat dicintainya ini. Sebetulnya Lansi Giyok sudah pernah mencium Si Chai Soat, tapi ketika ia mencium Ciu Si Ocian saat ini, perasaannya yang diterima ternyata jauh berbeda. Ia dapat merasakan tubuh Si Ocian gemetar keras, jantungnya berdebar-debar dan wajahnya merah padam seperti buah apel. Mendadak. Air mati yang terasa asin menyusup ke dalam bibir Lansi Giyok, pemuda itu menjadi terperanjat dan segera mendongakan kepalanya, ia saksikan gadis itu masih memejamkan matanya, sementara air mati berlinang membasai pipinya. Si Ocian menubruk ke dalam pelukan pemuda itu kemudian menangis terseduh. Enci Cian, maafkanlah aku, buru-buru Lansi Giyok minta maaf. Tidak sampai si anak muda itu menyelesaikan kata-katanya, Si Ocian telah membenamkan kepalanya ke dalam pelukan anak muda itu, kemudian sambil menggeleng sahutnya jengah. Tidak, aku kelewat gembira. Kejut dan gembira menyelimuti perasaan Lansi Giyok, ia memeluk tubuh si Nona makin erat, bahkan serunya penuh kegembiraan. Enci Cian, aku benar-benar kelewat gembira. Kembali mereka berdua saling berpelukan erat sambil membaringkan diri di atas ranjang, mereka saling mendengarkan detak jantung masing-masing, semua rasa cinta dan kangen terlampiaskan di dalam pelukan itu. Setelah melewati suasana hening beberapa saat lamanya, mendadak Si Ocian menghala napas panjang kemudian berbisik dengan sedih. Sekarang, kita begini gembira, mungkin inilah perlambang dari suatu ketidakbaikan untuk kita berdua. Lansi Giyok segera berkerut kening dan melepaskan pelukan gadis tersebut, kemudian tanyanya dengan tidak mengerti. Mengapa Enci Cian? Dengan termangu-mangu Si Ocian mengawasi lidah api yang membara di sudut lilin, kemudian menggeleng tanpa mengucapkan sepatah katapun jua. Tergerak perasaan Lansi Giyok, kembali ia mendesak, apakah kau teringat akan kepergian kita ke Wansan? Si Ocian mengangguk sementara air matunya kembali jatuh bercucuran dengan ras. Sekalipun Lansi Giyok telah membayangkan juga pelbagai kesulitan yang bakal ditemuinya dalam perjalanan menuju Pulau Wansan, tapi demi dendam kesumat kematian ayahnya, demi menyelamatkan gurunya dari kesulitan seperti apa yang diucapkan si naga sakti pembalik sungai, biar naik ke bukit gelok atau terjun ke kuali minyak mendidih, ia tak akan gentar. Maka sambil membelai rambut si nona, ia berkata lembut. Apakah kau menghuatirkan tentang kehebatan Lamp Helokoi dan si Tsu Chinjin sekalian? Sekali lagi Si Ocian mengangguk, dengan mulut membungkam, Lansi Giyok tertawa paksa, segera hiburnya. Dalam hal ini, Si Ote telah memikirkannya secara baik-baik, apabila kemampuanku tak sanggup menandingi Hei Gwe Asem Khoai, tiga manusia aneh dari luar lautan, tak mungkin suhu menyuruh aku ke situ setahun setelah kejadian. Tapi ketiga manusia aneh itu berkumpul semua di Wansan Keluh Si Ocian sebelum anak muda itu menyelesaikan kata-katanya. Lansi Giyok segera mengjeleng sambil tersenyum. Berbicara soal kepandaian silat serta tingkat kedudukan tiga manusia aneh dari luar lautan, mustahil mereka bertiga akan bergabung untuk menghadapi seorang angkatan muda seperti aku. Sekalipun demikian, kau toh tak boleh begitu yakin omel Si Ocian tidak senang hati, andai kata mereka tak melanggar aturan dan selalu menepati peraturan yang telah ditentukan, mengapa para jago persilatan menyebut mereka sebagai tiga manusia aneh dan bukannya menyebut sem hiap atau tiga pendekar? Lansi Giyok segera tertegun oleh ucapan ini, ia tak mampu menjawab lagi. Kembali Si Ocian berkata, gembong-gembong iblis tua itu hampir semuanya berhati kejam, membunuh orang tanpa berkedip, tidak tahu soal peraturan dan tidak mengenal perasaan, begitu ia tak mampu menandingimu, tentu saja mereka tak akan memperdulikan soal tingkat kedudukan atau nama besar lagi. Dengan kening berkerutlan Si Giyok membungkam diri, ia tahu dengan kemampuan yang dimilikinya sekarang, tak mungkin dia seorang diri mampu menandingi ketiga manusia aneh tersebut sekaligus, bila mana perlu dia harus berusaha menghadapinya dengan akal. Tiba-tiba, berkilat sepasang matanya sambil mengamati gadis itu, cepat-cepat serunya. Ah-ah-ah-ah, Enci Cian, aku punya akal. Ia segera bangkit berdiri dan cepat merogoh ke dalam sakunya untuk mengeluarkan botol porselen kecil itu. Oh-oh-oh, rupanya kau ingin melipatkan tenaga dalammu dengan andalkan lengsik. Giyokji ini seru si Yauklan menjadi paham. Anak muda itu mengangguk tanpa ragu. Satu-satunya kelemahan yang masih terdapat pada diriku adalah ketidakmampuanku untuk menandingi kesempurnaan tenaga dalam ketiga manusia aneh itu. Sekarang aku harus menambah kesempurnaan tenaga dalamku dengan bantuan lengsik Giyokji ini. Sewaktu tutup botol itu dibuka, bau harum semerbak segera memancar ke seluruh ruangan. Adik Giyok, kau tak boleh melupakan ucapan ibu, seru si Yaucian memperingatkan. Katanya orang muda tak boleh kelewat banyak minum lengsik Giyokji. Ah-ah-ah-ah, itu kan alasan dari bibi untuk menghalangi kita menghambur-hamburkan lengsik Giyokji dengan percuma, kata Seng Pemuda sambil tertawa hambar. Selesai berkata, dia segera menuang seluruh isi cairan itu ke dalam mulutnya. Dengan perasaan tegang si Yaucian mengawasi perbuatan pemuda itu, ia tak tahu akibat apakah yang akan dialami Lansi Giyokji setelah meneguk begitu banyak lengsik Giyokji. Cairan yang harum itu dengan cepat mengalir masuk ke dalam perut Lansi Giyokji, hawa dingin bagaikan es segera mencekam perutnya, sambil menyerahkan botol kecil, tadi ke tangan si Yaucian, ia berkata seraya tertawa. Enci Cian, paling tidak di dalam botol itu masih tersisa 1-2 tetes, gunakanlah jari kelingkingmu untuk mengeluarkan cairan tersebut dan cepatlah kau makan. Si Yaucian tahu bahwa Lansi Giyokji merupakan benda mestika yang amat langka di dunia ini, biar cuma setetes namun kalau dibuang terlalu sayang, karenanya dia menuju ke meja dan menuangkan air teh ke dalam botol tadi, kemudian setelah dikocok lantas diteguk sampai habis. Begitu Lansi Giyokji mengalir ke dalam perut, si Yaucian baru terperanjat, ia merasa cairan mestika tersebut ternyata masih tebal, ini membuat tubuhnya gemetar keras. Hawa dingin yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya dan merasuk sampai ke jari-jari kakinya, dari keadaan tersebut bisa diduga kalau paling tidak ada 10 tetes yang telah berpindah ke dalam perutnya. Kenyataan tersebut membuat si Nona menjadi gelagapan, buru-buru ia bertanya. Adik Giyok, benarkah kau telah meneguk habis isi cairan tersebut? Dari sikap si Nona yang gugup, Lansi Giyokji tahu kalau ada yang tidak beres, maka sahuknya dengan serius. Benar, aku telah meneguknya sampai habis, paling banter isi botol itu tinggal setetes. Tidak, tidak mungkin, Xiao Qian semakin tegang, berdasarkan kekentalan dalam air, paling tidak masih tersisa 10 tetes. Lansi Giyokji menjadi kebingungan, sampai lama kemudian ia baru memahami akan sesuatu, katanya kemudian. Yee, aaa, Xiao Te teringat sekarang, mungkin cairan Giyokji itu sudah tersimpan kelewat lama sehingga dasarnya mulai mengerak itulah sebabnya ketika diguyur air teh panas. Cairan itu pun mencair sehingga tak heran, kalau air itu mengental. Pucat pias selembar wajah Xiao Qian, apalagi bila teringat akan peringatan dari ibunya. Adik Giyok, apa yang mesti Cici lakukan sekarang tanyanya gelagapan. Lansi Giyok tertawa riang. Coba kau lihat wajahmu begitu tegang, padahal lengsik Giyokji adalah benda mestika yang amat langka, semakin banyak yang diteguk akan semakin baik pula. Jangan kau ingat terus peringatan dari bibi, ayo cepat naik ke pembaringan dan bersemedi, asal beberapa kali kau atur pernapasan munis cahaya tenaga dalam wansan popo pun tak akan mampu menandingimu. Xiao Qian setengah percaya setengah tidak, tapi dia pun gelisah bercampur mendongkol. Kini dia tidak menghuatirkan lagi bagaimana reaksi dari adik Giyoknya, tapi justru menghuatirkan keadaan sendiri. Cepat-cepat dia melepaskan sepatunya dan naik ke pembaringan untuk bersemedi. Lansi Giyok pun segera memejamkan metu dan mengatur napas untuk menghisap sari Giyokji yang berada di dalam tubuhnya. Pikiran dan perasaan Xiao Qian waktu itu benar-benar sangat kalut, sampai lama sekali hatinya belum juga dapat tenang, dia merasa hawa dingin yang semula mencekam pusarnya kini berubah menjadi panas, aliran hawa panas yang membara itu menyebar ke seluruh badan dan membuat perasaan semakin bertambah gelisah. Di hati kecilnya dia selalu dihantui oleh peringatan ibunya, tak heran kalau gadis tersebut tak mampu menghisap sari Giyokji itu ke dalam pusarnya. Diam-diam ia membuka matanya dan melirik sekejap lansi Giyokji yang duduk bersemedi di sisinya. Tapi begitu melihat ia menjadi amat terkejut sehingga hampir saja bersuara. Nampak olehnya, pemuda itu duduk bersilah sambil memejamkan mata, namun di atas bahunya lamat-lamat muncul sekilas cahaya lingkaran berwarna kuning emas yang menyelimut di tubuhnya, dia tahu bisa jadi itulah yang disebut hutkong sin kang, ilmu sakti cahaya Buddha. Ia pernah mendengar ibu dan si naga sakti pembalik sungai membicarakan soal hutkong sin kang tersebut, konon dengan watak yang baik dan kecerdasan yang luar biasa, orang akan berhasil melatih ilmu tadi di dalam 10 tahun, namun jika ingin berlatih hingga mencapai taraf pemunculan sinar tadi dari tubuhnya, maka orang itu mesti berlatih tekun selama 10 tahun lagi. Namun kenyataannya sekarang, lansi giok hanya berlatih hutkong sin kang selama 1 tahun lebih, tapi kemampuan yang dicapai telah luar biasa sekali, dari sini dapat diketahui bahwa kecepatannya menguasai ilmu tersebut benar-benar luar biasa. Tapi setelah berpikir lebih jauh, dia pun menjadi paham, keberhasilan lansi giok mencapai tingkatan tersebut tentulah disebabkan ia telah berulang kali minum lengsik giok ji. Teringat soal lengsik giok ji, si ocian segera tersadar kembali bahwa dia harus segera mengatur pernapasan dan membawa sari mestika itu ke seluruh bagian tubuhnya. Sayang keadaan sudah terlambat, baru saja dia hendak mengatur napas, hawa panas yang membara sudah terlanjur menyebar rata di seluruh tubuhnya, napasnya menjadi memburu dan pusarnya bagaikan dibakar, malah semua persendian tulangnya bagaikan ditusuk-tusuk dengan jarum tajam. Tak terlukiskan rasa terkejut si ocian menghadapi kenyataan ini, peluh mulai bercucuran amat deras, dia tahu apa yang diperingatkan ibunya benar-benar telah menimpa dia, tak heran kalau gadis itu semakin bertambah gugup. Dia ingin memanggil adik giok, tapi sewaktu membuka matanya, ditemukan lingkaran cahaya yang muncul di bahu pemuda itu kian lama kian bertambah besar, kekuatan cahayanya pun semakin bertambah kuat, malah lingkaran cahaya tadi semakin bergeser ke bawah. Pemandangan yang terpampang di depan matanya ini membuat si nona merasa terkejut bercampur gembira, tapi penderitaan yang dirasakan olehnya juga makin menghebat. Dalam keadaan begini dia semakin tak berani memanggil pemuda itu, ia tahu tenaga dalam adik gioknya sedang memperoleh kemajuan yang luar biasa. Selang berapa saat kemudian, lingkaran cahaya dituduh lan si giok telah bergeser sampai diga, selisihnya dengan jarak permukaan pembaringan tinggal 5 inci. Tapi aliran hawa panas yang mengelilingi tubuh si au cian justru telah berubah menjadi api yang membara. Akhirnya dia benar-benar tak sanggup menahan diri lagi, dengan napas tersengkal-sengkal ia roboh terguling di atas pembaringan. Kebetulan juga lan si giok telah menyelesaikan latihannya waktu itu, ketika melihat keadaan tersebut, pemuda itu segera menjerit kaget. Ah 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 ah! Enci cian! Kau! Sambil berseru cepat-cepat dia memeluk tubuh si au cian ke dalam rangkulannya. Waktu itu si au cian memejamkan matanya dengan bibir terbuka, wajahnya merah padam seperti bara api. Lan si giok benar-benar amat terkejut, jangan-jangan encinya mengalami keadaan yang disebut jalan api menuju neraka? Berpikir sampai di sini, telapak tangannya ditempelkan di atas dadanya dengan segera lalu menyalurkan hawa murninya, ternyata jalan darah simki hiat tidak terhambat, lantas, setelah dipikirkan sejenak, dengan cepat pemuda itu menjadi sadar, sudah pasti encinya tak mampu menggiring sari lengsik giok ji ke dalam pusar tepat pada saatnya. Dengan penuh perhatian ia pun bertanya, Enci cian, bagaimana rasanya sekarang? Si au cian yang berada dalam keadaan setengah sadar itu hanya merasakan tubuhnya bagaikan terbakar api, mukanya merah padam dan perasaannya goyah, bahkan suatu ingatan aneh muncul dari hati kecilnya. Ketika mendengar suara panggilan pemuda itu, ia membuka matanya dengan lemah dan memancarkan sinar aneh dari balik matanya itu. Lansi giok segera terangsang oleh keadaan tersebut, timbul setitik kehangatan dan kemesraan dari hatinya, meski sorot metu gadis itu sangat aneh, namun baginya penuh mengandung pancingan dan daya rangsangan yang luar biasa. Tak kuasa lagi dia menundukkan kepalanya dan berbisik di sisi telinga gadis itu. Enci cian. Bersamaan waktunya, tanpa disadari tangan kanannya mulai merabah sepasang payudara si nona yang montok dan padat berisi itu kemudian meremas-remasnya dengan penuh bernapsu. Gemetar keras sekujur badan si au cian, ia segera memperdengarkan rintihan penuh kenikmatan, malah sepasang matanya kembali dibuka sambil memancarkan sinar aneh. Dari balik tubuhnya yang montok itu lamat-lamat timbul suatu keinginan yang mendorongnya membayangkan hal-hal yang ngerotik, dia seperti berharap kepada pemuda itu untuk mengambil tindakan kekerasan lebih jauh atas tubuhnya. Dalam keadaan begini, si au cian hanya bisa mengeripkan matanya, membuka bibirnya yang mungil dan tiada hentinya memanggil adik Giok. Dengan termangu-mangulan si Giok mengawasi wajah si nona yang merangsang hawa napsunya itu, makin dipandang berahinya semakin membara, tiba-tiba muncul segulung api napsu yang luar biasa dari pusarnya, tak dapat ditahan lagi dia mencium bibir gadis itu dengan penuh bernapsu. Si au cian tidak pasif saja, dia pun balas merangkul anak muda itu serta memeluknya erat-erat. Cuman, tak dapat memuaskan harapan yang tumbuh di dasar hati kecilnya. Lan si Giok seperti mendapat izin, seperti memperoleh dorongan, rintihan dan rangsangan dari si nona yang begitu menggiurkan hati membuat pemuda kita tak sanggup menahan diri lagi. Jiwa asli kelakiannya segera muncul dan menguasai seluruh pikiran serta perasaannya, dia mulai bertindak tak sopan lagi, terutama sekali tangannya. Kini bukan hanya payudara si nona saja yang digerayangi dan diremas-remas, bahkan tangan itu bergeser semakin ke bawah dan akhirnya merabah-rabah dan membelai hutan bakau yang lebat dengan gundukan tanah yang mempesona hati itu. Cahaya lilin yang semula menerangi ruangan mendadak menjadi padam. Lalu di tengah kegelapan kedengaran suara pakaian dilepas dan suara gemerisik yang lirih. Lan si Giok, sejak lahir hingga kini baru pertama kalinya melangkah ke dalam kehidupan manusia dewasa, untuk pertama kalinya dia merasakan kenikmatan hidup. Rangsangan, rayuan dan teknik bermain sama sekali belum ia kuasai. Dia hanya tahu merabah, mengerayang, meremas dan sebaliknya Ciu Xiao Qian yang cantik, lembut dan halus hanya memejamkan mati sambil menggigit bibir, bahkan berulang kali memperdengarkan suara rintihan yang lirih dan mendebarkan hati. Bagaikan gunung berapi yang meletus, seperti hujan badai di musim panas, atau bendungan yang di jebol air bah, segalanya tak terbendung lagi. Perau besar akhirnya memasuki mulut pelabuhan dengan lembut dan perlahan, melayani samudera yang tenang dan dalam. Xiao Qian merontap penuh kelemahan, kemudian memperdengarkan rintihan kesakitan yang membaur dengan kenikmatan. Lan si Giok yang gagah perkasa akhirnya keok dan lunglai kembali, menyusul dia pun sadar apa yang telah diperbuat. Enci Qian yang cantik dan lemah, akhirnya dilalap secara kasar dan brutal. Entah berapa lama sudah lewat. Dengan penuh berhati-hatilan si Giok memeluk gadis itu, membetulkan rambutnya yang kusut dan membesut keringat yang membasai kening serta jidatnya. Lalu dengan wajah menyesal ia mencium pipi, bibir dan wajah si nona. Xiao Qian berbaring tenang di dalam pelukan si Giok, matanya masih terpejam, bibirnya masih terbuka dan pipinya masih merah membara bagaikan api. Napasnya masih tersengkal-sengkal seperti kuda yang baru berlarian kencang, bau harum mengembus keluar dan menerpa wajah kekasihnya. Membayangkan kembali pengalaman manis yang baru, di alaminya, si Giok merasa tak terkirakan gembiranya, puas dan bahagia. Namun bila teringat rintihan kesakitan dan goyangan pinggul Enci Qian yang berusaha menghindar Qian kemari, tanpa terasa ia menempelkan bibirnya di sisi telinga Xiao Qian dan berbisik lirih. Enci Qian, Xiao Qian tidak berkata apa-apa, hanya dua baris air matu jatuh berlinang membasai pipinya. Lan si Giok menjadi gugup setelah menyaksikan kejadian ini, buru-buru dia berseru. Enci Qian, semuanya ini Xiao telah yang salah. Xiao Qian tahu apa yang telah terjadi, maka sahutnya dengan air matu bercucuran. Tidak, kau tak bisa disalahkan, takdirlah yang menentukan segala galanya. Mendadak Lan si Giok teringat kembali akan pembicaraan Xiao Qian dengan Hou Yong Xian Chu pada malam itu, tergerak hatinya dengan segera, cepat-cepat ia berbisik. Enci Qian, rasa cinta Xiao terkepadamu. Aku tahu, tukas Xiao Qian sebelum pemuda itu menyelesaikan kata-katanya. Belum selesai ucapan mana, ia sudah menjatuhkan diri ke dalam pelukan Lan si Giok dan menangis semakin keras. Lan si Giok tidak berani berkata apa-apa lagi, dia hanya membelai gadis itu dengan penuh kasih sayang, perempuan inilah yang pertama kali memasuki lubuk hati serta lembaran hidupnya. Tak kala ia mendengar pembicaraan dari Enci Qian dan bibiwannya malam itu, hampir saja dia putus asa, tapi sekarang, Enci Qian telah mempersembahkan kesucian tubuhnya kepadanya. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa lagi dia memeluk tubuh Xiao Qian semakin kencang. Dia pun masih ingat ketika Taundel berselang datang menghantar kotak kecil itu, Enci Qian dianggap sebagai bidadari dari kahyangan, dewi yang suci dan anggun dalam lubuk hatinya, waktu itu ia pernah bersumpah, asal dapat menggenggam tangannya saja, ia sudah merasa amat puas. Tapi sekarang, Enci Qian telah menjadi istrinya, mulai malam ini mereka akan hidup berdampingan terus sepanjang masa dan tak pernah akan berpisah lagi. Memikirkan hal-hal yang menggirangkan hati ini, tanpa terasa lagi ia tertawa tergelak, Xiao Qian yang masih berbaring dalam pelukan si Giyok segera mengangkat kepalanya dan menegur agak tersipu-sipu. Apa sih yang kau tertawakan? Tergerak hatilan si Giyok, cepat dia memeluk gadis itu dan berkata lembut. Aku ingin kita punya anak dengan cepat. Merah jengah selembar wajah Xiao Qian dengan seketika, cepat dia mengomel. Huhuhuh, tak tahu malu. Namun di dalam benaknya, ia benar-benar membayangkan seorang bocah yang gemuk dan menawan hati. Xiao Qian segera membenamkan kepalanya ke dalam pelukan si Giyok dan tertawa bahagia, andai kata ia benar-benar punya anak, kehidupan mereka tentu akan lebih bahagia. Lan si Giyok memandang sekejap ke arah enci Ciannya, kemudian memperhatikan pula tubuhnya yang masih berada dalam keadaan bugil itu, sekulung senyuman segera tersungging, ia tak sanggup menahan rangsangan napsu wirahinya lagi dan ingin. Serta merta pemuda itu memeluk tubuh si Nona serta membalikan badannya hingga tidur terlentang. Xiao Qian memejamkan matanya rapat-rapat, dia tahu hujan badai akan melanda datang sekali lagi. Namun ketika Lansi Giyok menyaksikan titik-titik noda darah yang membasahi sepri hatinya jadi terperanjat dan paras mukanya berubah hebat, cepat-cepat dia menarik selimut serta ditutupkan ke atas badan menci Cian. Ia dapat mendengar debaran jantungnya belum pernah berdetak sehebat ini, dia tahu kali ini dia sungguh-sungguh telah melakukan suatu perbuatan yang besar. Ketika ia membaringkan kembali tubuhnya dengan tegang, Ciu Xiao Qian telah tertidur karena lelah. Lambat laun Lansi Giyok berhasil menenangkan kembali hatinya, sebab ia menjumpai gadis itu tertidur amat nyenyak. Dan akhirnya dia pun tersenyum tenteram. Pada saat itulah, mendadak. Sesosok bayangan manusia berkelebat lewat di luar jendela dan melayang keluar halaman. Tak terlukiskan rasa terkejut Lansi Giyok, peluh dingin sampai jatuh bercucuran saking kagetnya. Dia yakin si pendatang tersebut pastilah seorang jago silat kelas satu yang sempurna ilmu meringankan tubuhnya. Kalau tidak mana mungkin kehadirannya tidak diketahui sama sekali? Terutama sekali dari gerakan tubuhnya yang begitu enteng dan lincah ketika melayang keluar dari halaman dan semakin membuktikan kalau orang itu bukan manusia sembarangan di dalam dunia persilatan. Dia yakin orang itu pasti sudah melihat atau mendengarkan perbuatan yang dialakukan bersama Anci Cian. Berpikir akan hal tersebut, ia menjadi semakin gelisah, tidak tenang. Maka secara diam-diam dia melompat turun dari pembaringan, buru-buru mengenakan pakaian, keluar dari kamar dan mempersiapkan sepasang telapak tangannya di depan dada untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Tiba di halaman depan, tubuhnya segera menyelinap dan melompat keluar halaman. Namun suasana di sekeliling tempat itu sangat hening dan tak nampak sosok bayangan manusia pun, yang ada cuma suara hembusan angin serta air telaga yang memecah di tepian. Namun berdasarkan suara hembusan angin yang terbawa orang itu dia yakin orang tadi tentu sedang kabur ke arah utara. Maka dia segera mengebaskan ujung baju kanannya dan mengejar ke arah utara dengan kecepatan bagaikan hembusan angin. Hingga tiba di luar dusun dan menelusuri padang rumput, ternyata tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak. Ia mencoba melompat naik ke atas pohon dan dari situ memperhatikan seputar sana namun suasana tetap hening dan tak nampak siapa saja. Hal ini membuat lansi giyok keheranan, siapakah orang itu? Jangan-jangan orang itu adalah adik soat atau oh licu? Tapi pikiran lain kembali melintas lewat tak mungkin kedua orang gadis itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang begini sempurna. Tiba-tiba satu ingatan melintas di dalam benaknya. Berkilat sinar matanya, dengan wajah berubah hebat ia berseru tertahan, kemudian dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya secepat petir pemuda itu balik kembali ke rumah. Ia tahu, gara-gara bertindak gegabahal hasil sudah termakan siasat memancing harimau turun gunung dari lawan, padahal siya ucian sedang tertidur nyenyak. Waktu itu niscaya jiwanya terancam bahaya maut. Ketika tiba di halaman depan, ia menjerit kaget dan benar-benar termangu dibuatnya. Ternyata pintu kamar yang semula terkunci, entah sejak kapan telah dibuka orang. Setelah berhasil menenteramkan hatinya pemuda itu membentak keras dan menerjang masuk ke dalam kamar. Tapi apa yang kemudian terlihat membuat pemuda itu berdiri kaku dengan wajah pucat pias, bagaikan disambar guntur tengah hari bolong dia maju dengan sempoyongan kemudian jatuhkan diri berlutut ke atas tanah. Hu Yong Sian Chu dengan wajah yang tenang dan alis matu berkernyi telah berdiri di depan pembaringan, dia sedang mengawasi siya ucian yang masih tertidur nyenyak itu tanpa berkata-kata. Mungkin karena bentakan si giyok yang menggelegar tadi, siya ucian yang masih tertidur nyenyak segera terbangun dari tidurnya. Begitu melihat ibunya telah berdiri di depan pembaringan, siya ucian menjadi malu bercampur menyesal, dalam gugutnya ia segera memeluk ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Hu Yong Sian Chu hanya bisa merangkul putrinya sambil membelai rambutnya yang kusut dengan penuh kasih sayang, Ia tak tahu haruskah menghibur ataukah mengumpatnya. Kemudian ia berpaling ke arah si giyok yang masih berlutut dan serunya dengan suara ramah. Anak giyok, bangunlah. Tapi si giyok masih tetap berlutut di tanah sambil berbisik dengan suara, malu dan gemetar. Anak giyok memang manusia tak tahu diri, silahkan bibi memberi hukuman kepadaku. Aai, anak giyok inilah kehendak tian, bibi tak akan menyalahkan kalian berdua, Hu Yong Sian Chu menghela nafas sedih. Belum selesai dia berkata, siya ucian sambil menangis terisak telah berseru. Ibu, anak cian tidak suka dengan adik giyok, aku hendak mencukur rambut dan menjadi nikau di kuil kuan iman. Berubah paras mukalan si giyok, saking gelisahnya titik air mati sampai jatuh berlinang. Tapi Hu Yong Sian Chu malah tertawa, sebab dia tahu putrinya sedang bohong maka hiburnya kemudian. Anak cian, kau tidak usah berbicara yang bukan-bukan, bukankah kau sendiri pun telah mengakui bahwa kejadian ini merupakan kehendak dari takdir? Siaw Sian tertegun, ia tak mengerti kenapa ibunya bisa tahu akan perkataannya itu. Sebaliknya si giyok segera menyadari bahwa apa yang telah diperbuatnya tadi telah disaksikan semua oleh bibinya, kontan saja wajahnya berubah menjadi merah padam saking jengahnya. Setelah menghibur putrinya, kembali Hu Yong Sian Chu berkata kepadalan si giyok. Anak giyok, cepatlah bangun, bibi masih ada urusan penting yang hendak dibicarakan denganmu, jika kau tak mau bangun lagi bibi akan marah lo. Si giyok tak berani berlutut lagi, terpaksa dia mengiakan dan segera bangkit berdiri, kemudian dengan kepala masih tertunduk ia menyingkir ke samping, sekejap pun ia tak berani menatap wajah bibi ini titik. Terima kasih telah menonton!